Kita coba Gimana Mita? Rasanya? Rasanya? Pastikan terus video ini, jangan di skip Halo, Assalamualaikum Salam sejahtera untuk kita semuanya Semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat Dan tentunya saya doakan teman-teman semakin sukses untuk ke depannya Amin, amin Teman-teman, hari ini kita akan memasak-masak lagi Seperti bambad yang sudah di depan kita ini ya Dan kita akan buat masakan yang simple lagi Dan pastinya enak ya Saya akan memasak teri kacang balado Jadi sebelum saya mulai, bahannya apa saja dan prosesnya bagaimana Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak bagi yang telah men-subscribe Dan bagi yang belum, saya harap untuk di-subscribe Serta bunyikan loncengnya teman-teman Agar di saat saya mengupload video-video saya yang terbaru Teman-teman mendapatkan pemberitahuannya Teman-teman, tetap saksikan video ini sampai habis Supaya teman-teman tidak gagal dalam membuat teri kacang baladonya Mari kita lihat bahannya apa saja dan prosesnya bagaimana Untuk bahan yang pertama kita butuhkan adalah ikan teri ya Di sini saya menggunakan ikan teri medan Ini seberat 1.4 kg Lalu ada kacang tanah Ini saya gunakan seberat 1.5 kg Kemudian ada cabai rawit merah Ini sebanyak 10 buah Jadi bagi teman-teman yang tidak begitu suka pedas Boleh dikurangkan ya Dan ada juga cabai merah keriting Di sini saya menggunakannya seberat 1 on Kemudian ada bawang putih Sebanyak 3 siung Bawang merah sebanyak 8 siung Dan jeruk nipis sebanyak 1 buah Kemudian ada micin Di sini teman-teman boleh gunakan atau tidak Karena ini opsional ya Tetapi di sini saya gunakan Dan ini banyaknya 1.4 sendok makan Begitu juga dengan garamnya Ini sebanyak 1.4 sendok makan Dan untuk bahan yang terakhir kita butuhkan Adalah minyak goreng ya Sekarang mari kita proses bahan-bahannya Teman-teman siapkan penggorengan Beserta minyak gorengnya ini Kurang lebih sebanyak 300 ml Sekarang kita hidupkan kompornya Dan kita tunggu minyaknya sampai agak panas Setelah minyak gorengnya panas Kita goreng yang pertama itu Kacang tanahnya terlebih dahulu ya Dengan api yang sedang saja ya teman-teman Supaya tidak hangus Ambil kita aduk-aduk juga Setelah kurang lebih 3-5 menitan Kita angkat Dan kita tiriskan ya Jadi pastikan tidak hangus Supaya dimakannya tidak pahit Kacang tanahnya Setelah kita tiriskan Kacang tanah dari minyak gorengnya Ini dengan minyak yang sama ya teman-teman Sekarang kita masukkan Ikan teri medannya Kita aduk-aduk dengan api Yang sedang saja Yang terlalu besar ya teman-teman Dan ini sudah kurang lebih 3 menitan ya teman-teman Pastikan Teri medan ini Sudah mulai garing Sekarang kita angkat Dan tiriskan dari minyaknya Kemudian Setelah kita tiriskan Ikan teri medan dari minyak gorengnya Sekarang kita masukkan Bahan-bahan yang sudah kita blender tadi ya Masukkan Lalu kita aduk Sebentar saja Jangan lupa Siapkan jaruk nipisnya ya teman-teman Ini ambil seiris saja cukup Sekarang kita press Dan kita masukkan ke dalam Penggorengannya Biar semakin harum Dan semakin enak Segar makannya Kita aduk lagi Pastikan langunya hilang ya Dan sudah mengeluarkan wangi Dan setelah wangi Sekarang kita masukkan Kacang tanah Yang teman-teman siapkan ya Seperti biasa Setelah ini Kita akan ke meja makan Bersama Mita Yang akan Mencobanya Teman-teman Teman-teman ini teri kacang baladonya Sudah jadi Nah kurang lebih Seperti ini Sekarang kita tanya ya Ke Mita yang akan mencobanya Kita coba dulu ya Kita coba dulu ya teman-teman Kita ambil dulu nih Dan mantep banget nih Wanginya juga Mantep banget Kita cobain ya Gimana Mita Kira-kira rasa dari Teri kacang balado ini Enak banget Kurih Nikmat Ikan teri Sama Kacangnya Juga renyah banget Enak banget Sama Makan pake Timun nih Makan pake nasi panas-panas Enak banget Enak banget teman-teman Jadi sedikit review aja Dari teri kacang balado ini Dia terinya Enak Renyah Garing Begitu juga dengan Kacang tanahnya ya Dipadukan dengan Timun Itu lebih mantep lagi nih Pedasnya pas Siapa aja Bisa mencobanya ya teman-teman Dipadukan juga dengan Nasi panas itu Mantep banget Makin enak Jadi siapapun bisa mencobanya Karena resepnya gampang Masaknya juga gampang Jadi teman-teman bisa mencobanya Dan yang bagi yang mau mencoba Kami Ucapkan selamat mencoba tentunya Oke teman-teman Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat Bisa dibagikan di media sosial teman-teman Sebanyak-banyaknya Kami juga mengucapkan Kami juga mengucapkan Video-video kami yang sebelumnya Dan tentunya Saksikan juga video-video kami yang selanjutnya Begitu ya teman-teman Kami ucapkan Sekali lagi Terima kasih banyak Dan sekarang Kita undur diri dulu Dadah Assalamualaikum Mantap Lama bandas Selamat mencoba Sampai jumpa